Hari ini sangat bersejarah. Hari ini dunia akan tahu bahwa persatuan, kesatuan sudah terjadi. Diluar dari ini, berarti adalah musuh daripada bangsa Papua. Ingat-ingat. Kalau itu tidak kita tegaskan, secara berulang-ulang, kita menjadi lupa, kita menjadi tidak ingat. Saya ingin mengingatkan, apalagi TNI, apalagi KORI, yang saya pandang sebagai berkat yang bisa mempersatukan. Dunia saat ini diterpah krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Perang Rusia-Ukraine semakin memperparah keadaan. Situasi geopolitik dunia secara umum penuh dengan ketidakpastian dan semakin memanas. Dalam menghadapi situasi tersebut, TNI Angkatan Udara sebagai bagian tidak terpisahkan dari tentara nasional Indonesia harus selalu beradaptasi dan bersiap dengan berbagai kemungkinan skenario. TNI Angkatan Udara harus selalu siap menjadi garda terdepan dalam menghadapi yang mengancam bangsa. Awas fraksi Biden, AS gunakan cara licik untuk Papua bisa lepas dari Indonesia. Sahabat bagi-bagi, secara geografis dan geopolitik, Indonesia tidak disangka lagi merupakan negara yang sangat strategis. Selain letaknya di garis katulistiwa, Indonesia pun dikaruniai sumber daya alam yang sangat kaya. Tapi dibalik keberuntungan ini juga dapat menciptakan ancaman. Sebagai panglima panenterong di ladang, Mimin juga memiliki pandangan dan kekhawatiran yang sama. Ancaman tersebut menjadi sulit ditentukan berdasarkan wilayah dan geografisnya akibat kemajuan teknologi, komunikasi, sebaran komunikasi, dan manusia sehingga sulit dikendalikan. Ancaman kedaulatan negara dengan cara baru ini dikenal dengan Proxy War atau Perang Proxy. Perang ini berupa konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi langsung. Alasannya untuk mengurangi konflik yang beresiko menghasilkan kehancuran fatal. Pelaku utamanya pun biasanya lebih suka menggunakan pihak ketiga sebagai pemain pengganti. Misalnya, negara-negara kecil seperti KKB Papua yang sukanya membuat keresahan kematian rakyat kita yang tidak tahu apa-apa. Akibatnya, pihak yang diserang menjadi tidak dapat mengenali dengan jelas siapa sebenarnya kawan dan siapa lawan karena musuh mampu mengendalikan dari jauh. Kabarnya, Proxy War telah berlangsung di Indonesia melalui berbagai bentuk seperti gerakan separatis dan isu sara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, Dapatkah kita memperkirakan siapa atau negara mana sebenarnya yang memiliki potensi tengah melakukan perang diam-diam pada Indonesia? Sahabat bagi-bagi, sudah sejak lama Presiden Indonesia pertama menyadari bahwa kekayaan alam negeri ini akan mampu membuat negara lain iri. Akibatnya, kekuatan tersebut bisa berubah menjadi kelemahan sebab akibat kekayaan dan posisi geopolitik yang strategis Indonesia kerap menjadi target proxy atau diam-diam menginvasi Indonesia. Walau Indonesia tergebung dalam negara Nordblom dan perang dingin telah berakhir, namun dua kekuatan di dunia dalam hal ini AS berserta sekutunya, serta Tiongkok dan Rusia, masih terus membayangi. Kedua kekuatan ini bisa dibilang sebagai bahaya laten yang bisa menjadi musuh proxy bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi negara-negara yang kerap mengancam teritori dan kedaulatan bangsa seperti Australia, Filipina, dan Malaysia. Belajar dari kasus Timur-Timur, konflik Papua kemungkinan besar dibayangi oleh kekuatan Australia. Masalah HAM dan referendum juga merupakan isu yang dipakai agar Papua lepas dari Indonesia. Memanasnya konflik di Papua belakangan ini juga sangat mungkin berhubungan dengan upaya pemerintah yang memaksa Freeport melakukan divestasi saham 51%. Melalui kelompok separatis, AS berupaya membuat kekacauan agar pemerintah Indonesia tunduk dan membatalkan peraturan tersebut. Negara-negara pemberi pinjaman serta pendonor terbesar seperti Jepang, Singapura, Perancis, Jerman, Korea Selatan, dan Tiongkok punya peluang besar memberi tekanan pada kebijakan Indonesia termasuk negara-negara yang tergabung dalam Bank Dunia. Di luar itu, kelompok radikal juga sangat mungkin menjadi musuh proksi Indonesia. ISIS bahkan telah terbukti menggunakan jaringan sporadisnya untuk melakukan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Banyaknya ujaran-ujaran kebencian di media sosial juga merupakan indikasi adanya Oknum yang sengaja ingin memecah belah bangsa untuk menangkal serangan proksi yang datang dengan menggunakan kekuatan hard power. Kekuatan militer dan posisi tawar Indonesia masih dapat dikatakan cukup meruntungkan. Namun tiba begitu bila serangan yang dilakukan melalui soft power di mana kondisi ekonomi dan teknologi informasi Indonesia masih termasuk lemah. Sahabat bagi-bagi, bersyukurlah karena saat ini Indonesia terkenal sebagai negara dengan hacker terkuat di dunia. Sehingga, walaupun Menteri, Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia mendapat jutaan serangan cyber setiap bulannya masih dapat ditangkal bersama baik oleh Departemen Pertahanan maupun pihak swasta. Kirim saja orang-orang kita seperti Jamet dari Madura seribu orang untuk tinggal di luar negeri yang sekiranya menjadi ancaman bagi kita. Pasti Mimin yakin orang-orang sana akan tertular dari orang-orang kita. Maka dari itu, Indonesia wajib kuat untuk bisa melakukan kerjasama yang menguntungkan negara ini. Lihat saja kedepannya, bila Indonesia kuat, tidak butuh waktu lama negara ini akan percaya karena kita kaya. Wahe Sang Garuda, saatnya kau buang kupu-kupu yang mengganggu. Dan engkau wahe pemuda, saatnya mengambil dunia. Terjadilah perkasa, bukan lagi jadi remaja yang manja. Kita ini Garuda Indonesia yang siap menerkam Sang Naga. Merdekalah Indonesia se-se-se-utuhnya merdeka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Step 4 Everybody just do your thing